Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja dan tambah bersemangat dalam belajar Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 8 yaitu seni rupa Namun sebelumnya Ibu sudah menyampaikan pembahasan tentang teknik dan prosedur menyanyi lagu daerah Nah pada pertemuan yang ke-9 kali ini Ibu akan menyampaikan materi seni rupa yaitu Memahaman konsep menggambar ilustrasi Anak-anak, meskipun dalam kondisi pandemi Kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan Seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas Anak-anak, sebelum kita mulai belajar Biasakan terlebih dahulu kita berdoa Berdoa dimulai Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa bi Muhammadin nabiya wa rasulah Robbi sidni ilma wa rasuqni fahma Artinya Aku rela Allah sebagai Tuhanku Dan Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Selesai. Ibu ingatkan kembali ya. Kalian jangan lupa absen terlebih dahulu. Minggu yang lalu kita membahas tentang makna dan keunikan lagu daerah setempat. Kalian masih ingat? Di setiap daerah itu terdapat beberapa lagu daerah yang memiliki karakteristik. Ada apa saja? Coba yang tahu. Sebutkan yang pertama ada kedaerahan ya. Kemudian sederhana ya, bersifat sederhana. Kemudian turun-temurun. Dan yang terakhir, jarang diketahui penciptanya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengidentifikasi gambar ilustrasi dengan berbagai teknik melalui media cetak dan elektronik. Tujuan yang kedua, diharapkan juga kalian dapat mengidentifikasi gambar ilustrasi berdasarkan ide cerita dan teknik berkaryanya. Yang ketiga, diharapkan juga kalian dapat menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Kita mulai dulu ya, dengan pengertian menggambar ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa latin anak-anak. Ada yang tahu bahasa latinnya apa? Ilus rare ya. Yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Gambaran suatu angan yang menyerupai suatu hiasan, serta menjadi pelengkap suatu tujuan yang dapat membantu agar mudah dipahami dari sebuah ilustrasi. Kalau kita lihat pengertian ilustrasi lebih luas adalah visualisasi dari suatu tulisan, kalimat atau teks yang memakai teknik drawing, lukisan, fotografi, ataupun dengan teknik serupa lainnya. Yang ada hubungannya dengan subjek dan tulisan yang dimaksud. Ilustrasi ini bertujuan untuk memperjelas teks atau kalimat khususnya untuk anak-anak yang belum mampu membaca dengan menggambarkan adegan suatu cerita. Maka mampu menerangkan karakter atau keseluruhan dari isi cerita tersebut. Nah, di dalam menggambar ilustrasi memiliki beberapa fungsi nih anak-anak. Yang pertama, menarik perhatian. Dengan gambar yang muncul, maka mengundang minat baca. Fungsi yang kedua, memudahkan untuk memahami suatu keterangan sebuah tulisan. Terkadang dengan ilustrasi dapat menempatkan posisi sebagai bentuk pemahaman dan penjelasan, serta sebuah peristiwa dalam contoh yang sederhana. Fungsi yang ketiga, yaitu sebagai sarana dalam mengungkapkan pengalaman tentang suatu kejadian yang diekspresikan dengan menggunakan media gambar. Atau pengalaman menyenangkan atau menyedihkan dapat digoreskan dalam bentuk ilustrasi, sehingga mampu menceritakan kejadian yang dialami. Fungsi yang keempat, yaitu memberi gambaran terkait isi sebuah cerita atau tulisan yang disampaikan, yang dapat dilengkapi dengan gambar pendukung, sehingga mampu meningkatkan penjelasan dari cerita yang ada. Sekarang fungsi yang keberapa, anak-anak? Yang kelima, yaitu sebagai nilai keindahan dalam perwajahan, sehingga akan muncul nilai estetis dari gambar yang ada. Nah, tadi sudah ibu jelaskan fungsi dari gambar ilustrasi. Sekarang kita beralih kepada tujuan ilustrasi. Tujuannya ada apa saja? Yang pertama, memperjelas informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, memberi berbagai variasi dalam bahan ajar, sehingga menjadi lebih menarik, komunikatif, memotivasi para pembaca, dapat dengan mudah memahami pesan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga ada apa, anak-anak? Ada yang tahu? Memudahkan pembaca dalam meningkatkan konsep serta gegasan yang disampaikan. Nah, kalau kalian ingin membuat gambar ilustrasi, kalian harus tahu dulu syarat-syaratnya apa saja. Nah, syarat yang pertama, yaitu garis gambar yang tajam dan jelas. Syarat yang kedua, menimbulkan daya tarik pembaca. Syarat yang ketiga, gambar yang dibuat goresannya sederhana, sehingga mampu menerjemahkan objek. Syarat yang keempat, yaitu gambar tersebut menonjolkan ciri pokok dari peranan yang diutamakan. Nah, di dalam gambar ilustrasi terdapat beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, yaitu pemilihan bentuk. Bentuk gambar ini harus sesuai dengan isi serta sasaran pembacanya. Sebagai contoh, sasaran pembacanya anak-anak, maka pilihlah gambar yang lucu dan warna yang mencolok. Kalau sasarannya remaja, maka pilihlah gambarnya yang romantik, dan sebagainya. Kemudian, prinsip yang kedua, kelengkapan konsep. Di sini gambar yang dimunculkan harus sesuai dengan isi cerita. Prinsip yang ketiga adalah kesederhanaan. Gambar hanya sebagai pelengkap, sehingga dibuat dengan sederhana, tidak rumit, dan tidak berlebihan. Tetapi, khusus untuk tokoh manusia dan hewan. Tetap harus memperhatikan rumus anatominya. Nah, di dalam menggambar ilustrasi, ada beberapa objek. Di antaranya, objeknya yaitu manusia. Objek manusia yang digunakan sebagai gambar ilustrasi, ini harus memperhatikan proporsi atau perbandingan anggota tubuh manusia. Jenis kelaminnya, usianya, profilnya, dan ekspresinya. Objek manusia ini menggunakan rumus anatomi agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Nah, objek yang kedua, selain manusia, ada apa saja, anak-anak? Ada yang tahu? Objeknya adalah objek hewan. Rumusnya juga menggunakan rumus anatomi, seperti pada objek manusia. Objek hewan dibedakan berdasarkan tempat hidupnya. Misalnya, hewan air, hewan udara, dan hewan darat. Yang ketiga, objeknya adalah tumbuhan. Objek tumbuhan dapat dibuat dengan cara detail atau disederhanakan, yang disesuaikan dengan ciri khas dari tumbuhan secara fisiknya. Ya, dari tumbuhan ini terdiri dari apa saja, anak-anak? Ada daunnya, makota, bunga, buahnya, ada akarnya, kemudian ada ranting, ataupun batangnya. Kemudian, objek yang keempat adalah benda. Objek benda mati sebagai pendukung dari objek manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di sekitar objek utamanya. Nah, jenis ilustrasi, kalau kita lihat berdasarkan coraknya, maka corak gambar ilustrasi ada yang bercorak naturalis. Kemudian, corak berikutnya, dekoratif. Kemudian, corak berikutnya adalah karikatural. Karikatural ini terbagi lagi, anak-anak, menjadi dua. Ada karikatur. Karikatur ini berisi sindiran atau kritikan, di mana dalam penggambarannya terdapat penyimpangan proporsi tubuh. Yang kedua, kartun. Objek yang sering muncul adalah hewan dan manusia, yang berbentuk lucu dan bersifat menghibur. Nah, ragam gambar ilustrasi ini biasanya terdapat di bagian depan dari buku atau sering disebut dengan sampul atau cover depan bagian buku. Nah, kemudian, ragam gambar ilustrasi ini selain berada di depan buku, juga terdapat pada buku pelajaran. Kemudian, selain buku pelajaran juga terdapat dalam cerita bergambar. Ya, anak-anak, dari pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan bahwa ilustrasi berarti menerangkan atau menjelaskan. Fungsinya, yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, memudahkan untuk memahami suatu keterangan sebuah tulisan. Dan yang ketiga, sebagai sarana dalam mengungkapkan pengalaman tentang suatu kejadian yang diekspresikan dengan media gambar. Dan yang keempat, memberi gambaran terkait isi sebuah cerita atau tulisan yang disampaikan. Nah, tujuannya, yaitu memperjelas informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Kemudian, tujuan berikutnya, memberi berbagai variasi dalam bahan ajar, sehingga menjadi lebih menarik. Saratnya, gambar ilustrasi. Kalian masih ingat tadi? Barusan ibu sampaikan, yang pertama, syarat ketika kita membuat gambar ilustrasi, yaitu gunakan garis gambar tajam dan jelas. Yang kedua, menimbulkan daya tarik pembaca. Yang ketiga, goresan sederhana yang mampu menerjemahkan objek. Dan yang keempat, menonjolkan ciri pokok dari peranan yang diutamakan. Nah, kemudian, prinsipnya, ada apa saja tadi? Kalian masih ingat? Yang pertama, pemilihan bentuk. Yang kedua, kelengkapan konsep. Ketiga, kesederhanaan. Kemudian, objeknya ada apa saja? Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. jenis ilustrasinya? Ada yang bercorak. Gambar ilustrasinya menggunakan naturalis, kemudian dekoratif, karikatural. Kalau karikatural ini terbagi menjadi dua, anak-anak. Ada karikatur, dan kartun. Ragamnya, biasanya gambar ilustrasi itu terdapat di mana saja, anak-anak. Yang pertama, biasanya terdapat pada sampul buku bagian depan. Kemudian, buku pelajaran, dan cerita bergambar. Oh iya, anak-anak. Soal latihan yang ibu berikan di e-learning, jangan lupa ya, kalian kerjakan. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang unsur dan prinsip menggambar ilustrasi. Demikianlah pembahasan mengenai pemahaman konsep penggambar ilustrasi. Semoga, dengan adanya urayan materi tersebut, dapat menambah wawasan kalian, dan pengetahuan kalian semua. Terima kasih banyak kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita tutup, ya, apabila kalian ada yang kurang paham, atau kurang jelas, silakan kalian hubungi ibu lewat WA. Baiklah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya Kita ulangi lagi ya. Semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya indahacati wa'la tasanihi ya rabbal alamin Artinya Ya Allah Sesungguhnya ku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya Wahai Tuhan pemelihara alam Selesai Wabilahi topik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh getting project Hmm Man 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 Man